penyebab blok mesin motor jenio pecah selamat siang dan bertemu kembali bersama saya mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak hari ini mekanik bengkel kedatangan motor jenio tahun 2020 blok mesinnya pecah atau kerangkes mesin utamanya pecah oke teman-teman coba perhatikan blok mesin pada motor ini nah nanti disini mekanik bengkel akan memberikan sedikit penjelasan penyebabnya ya teman-teman ya disini penyebab yang akan saya berikan buat teman-teman itu sebagai penganalisaan saja karena disini motor itu kemarin pada saat motor dipakai sama si konsumennya katanya enak-enak saja dan gak ada masalah nah perhatikan teman-teman nih blok mesinnya bolong disini entah kenapa entah penyebabnya kenapa pas motor ini dipakai jalan tau-tau di suatu jalan gitu lah ya di suatu tempat terdengar suara kerak gitu teman-teman akhirnya si konsumennya itu gak bisa jalan lagi motornya dan akhirnya laporan ke saya kan ini kan motor langganan saya teman-teman service ya nah pada saat sampai ke lokasi bengkel saya saya cek motor masih bisa hidup tetapi sudah mogok nah kemarin belum saya lakukan pengecekan pembongkaran totalnya ya teman-teman ya jadi paling analisa kemarin itu karena motor nyampe malam akhirnya saya cuman ngecek doang sebentar pas saya nyalakan kelistrikan hidup ya terus saya stater masih bisa bunyi tapi kasar klok-klok-klok-klok-klok-klok-klok-klok-klok nah gitu teman-teman nah analisa awal saya sepertinya sehernya jebol gitu pikiran saya ya kalau gak pecah sehernya ya karena saya juga pernah mengalami keluhan motor si konsumen itu seher atau pistonnya itu pecah nah akhirnya karena malam saya baru menganalisa sambil menunggu konsumennya mau siap-siap pulang akhirnya karena saya nyalakan motornya dan suaranya itu kasar klok-klok-klok-klok-klok-klok-klok gitu ya nah saya bilang paling ya sehernya nih pecah nih karena posisi kalau misalkan motor tersebut kehabisan oli gak mungkin masih bisa bergerak bergerak engkolnya dan staternya jadi akhirnya saya bongkar pagi-pagi dah nah hari ini saya lakukan pembongkar ini teman-teman nah pas saya lagi bongkar-bongkar menemukan yang pecah yang bolong tuh teman-teman ya perhatikan nih dari sini sampai sini tuh ya pecahnya bolongnya lumayan besar juga nih teman-teman ya sampai bawah-bawah nih tuh ya perhatikan teman-teman ya nah karena disini mekanik bengkel apa namanya akan menganalisa penyebabnya apa kok bisa pecah seperti ini nah artinya namanya mesinnya ada saja permasalahannya namanya motor ya ada saja penyebabnya dong nah apakah penyebabnya itu oli atau cara pakai atau apa gitu ya nah disini coba akan mekanik bengkel nanti akan buka sehernya aja ya jadi saya akan lakukan pembongkarannya itu sampai sini aja teman-teman ya nah jadi nanti karena akan pasti pecah mesin nih nanti ya akan pecah mesin dan saya gak akan lakukan sampai total pembongkarannya supaya padurasinya gak terlalu panjang ya teman-teman ya karena udah pasti artinya udah fake ini motor akan perbaikan gak mungkin nah ini retak juga nih teman-teman nah nih disini retak dan disini bolongnya juga udah besar dan disini jebolnya juga parah ya nih nah dan atas juga ya jadi ada 3 titik 1 2 3 nah sampai disini retaknya kita akan coba ulas ya teman-teman ya penyebabnya apa nah tadi pagi waktu saya lakukan pembongkaran si oli mesinnya itu ada teman-teman oli mesinnya ada gak mungkin kalau misalkan ini motor penyebabnya oli ya nah kemungkinan kalau analisa saya bisa terjadi penyebabnya ini mungkin panas ya pertama motor itu panas dan pemaksaan juga mungkin saya gak tau lah cara pakai si konsumennya pemaksaan atau bagaimana intinya pas tadi pagi saya lakukan pembongkaran bagian apa oli oli mesinnya ada teman-teman nah akhirnya yaudahlah karena saya posisinya sambil istirahat karena posisi kerja sendiri akhirnya saya lakukan pengecekan pelan-pelan pembongkaran pelan-pelan nah akhirnya ya seperti ini teman-teman ketemulah oli mesinnya masih ada tetapi yang jadi pertanyaan kan juga motornya itu ini teman-teman apa bolong bloknya itu pecah gitu ya teman-teman ya oke saya akan coba cek nah disini kita putar dari apa magnetnya kipas magnet motor masih bisa muter ini teman-teman coba ya saya akan coba putar ya oh kalau sekarang udah gak bisa nih teman-teman nah ini bisa nih wah jebol pecah teman-teman ya di bagian apa namanya tuh di bagian setang sehernya jebol nih nah ini masih bisa muter tetapi muternya itu gak tau nih apakah sebab setang sehernya patah atau disini terjadi kemacetan ya apa istilahnya sehernya pecah nanti kita akan coba buka dulu ya nih dari kipas bisa kipasnya bisa diputar ya tetapi ini udah gak bisa bergerak kita akan coba dulu ya buka ya teman-teman ya oke nanti saya akan lakukan pelepasan sampai share saja kan dari depan sampai belakang masih terlihat teman-teman ya kerusakan-kerusakan masalah-masalahnya ya coba akan saya buka dulu bagian headnya ya kita cuman pengen tau aja kok sampai se-extreme ini teman-teman nah jujur aja saya sebagai mekanik juga baru kali ini ya menemukan permasalahan seperti ini apalagi ini kan motor juga belum lama tetapi ini motor aktif teman-teman motor ojol ya motor gojek nah saya juga gak ngerti penyebabnya apa permasalahannya apa kok bisa sampai se-parah ini pecahnya ya apa sampai bloknya itu jebol gitu teman-teman ya blok mesinnya padahal kan blok mesin utama ini ya oke kita akan coba buka dulu nah disini kita kita cek dari rantai ketengnya masih bisa jalan teman-teman nih coba ya saya kita buka dulu ya nah nih teman-teman bisa perhatikan rantai ketengnya juga masih bisa gerak teman-teman nih rantai ketengnya masih bisa gerak nih teman-teman ya perhatikan rantai ketengnya masih bisa gerak nih nah berarti kategorinya dari permasalahan nah ini ya rantai ketengnya masih bisa gerak ya dan klep-klepnya juga masih bisa gerak ya oke ya ini pernah dibongkar-bongkar dulu ya rantai ketengnya masih bisa gerak itu ya dan klep-klepnya disini juga masih bagus ya kita akan coba nanti buka sampai sini apakah terjadi seher pecah pernah saya terjadi seher pecah waktu bongkar motor konsumen ya teman-teman ya karena disini kita akan coba dulu kita akan cek ya di bagian atas aja kalau masalah bongkar mesin totalnya pasti akan saya lakukan ya karena memang itu bolong gak mungkin gak diperbaiki nanti metodenya bagaimana lihat aja nanti ya teman-teman ya coba kita akan buka dulu gigi timingnya ya buat pembuka apa pengikat gigi timing oke buat pengikat gigi timing disini klepnya juga aman bagus ya klepnya aman bagus nah kita buka atas ya kita buka sini lifternya ya otomatis rantai caternya wuluh pada selek begini teman-teman ya oke ya nah kita lifternya ya kita akan coba bukar sampai ke share aja dulu teman-teman ya supaya durasi gak terlalu panjang nah kita kan cuman pengen tau aja teman-teman apa si penyebabnya itu apa kok bisa sampai sejebol ini gitu ya nah posisi topnya seperti ini KOJ dia ya clap oke ya ya oke nah kita akan buka bentar teman-teman tidak apa-apa ya posisinya roda sudah saya lepas karena memang di bagian blok mesin hanya disini saja ya pembongkarannya ya sampai bawah bawah nih samping ada nih ya baut 10 ya pengikat ya oke ini buat panjangnya ya kita akan coba sampai mana dia penyebabnya kok bisa sampai di bagian setang sharenya ini jebolnya parah gitu teman-teman oke nah disini sudah kita akan buka bagian blok utama ini kuncinya 12 ya kita namanya kita bongkar-bongkar ya oke teman-teman kita buka blok mesinnya ya kita buka semuanya oke kita akan buka sampai ke head aja ya teman-teman sampai share kita buka sampai share 1-2-3-4 disini ring-ringnya ada 1-2-3-4 lengkap ya oke baut-bautnya juga masih rata masih rapi nah kita akan buka coba sampai separah mana ini motor ya oke kita akan buka terlebih dahulu di bagian depan headnya ini ya ya oke nah nah nanti nah kalau misalnya sampai kita posisi disini bongkarnya kita bisa melihat juga teman-teman apa share itu jebol gak ya nanti kalau misalnya memang sharenya itu masih nempel di setang sharenya berarti si motor sharenya aman teman-teman berarti kerusakannya di setang coba kita cek lidah ketengnya disini nah kalau ini packingnya masih ada lidah ketengnya juga aman nah ini ya nanti lidah ketengnya oke lidah ketengnya juga aman ya coba kita akan cek bagian bloknya ya nah kita buka bloknya wah patah teman-teman blok saya ininya teman-teman setang sharenya patah ternyata setang sharenya yang patah bloknya pecah teman-teman ya nih perhatikan teman-teman ya bloknya patah dan pecah nih teman-teman ya bisa perhatikan nah berarti permasalahan ini kemungkinan motor satu panas ya nih nih blok mesinnya pecah nih blok sharenya ya nanti kita akan buka boleh gak juga gak apa-apa ya nih ya tuh blok mesinnya jebol teman-teman ya oke sebentar nah ini blok sharenya pecah dan berarti kemungkinan ini setang sharenya juga patah teman-teman ya nih kita cari setang sharenya ya setang sharenya mana teman-teman waduh jebol ya teman-teman ya uh no setang sharenya patah teman-teman ya setang sharenya patah di dalam tuh terlihat ya teman-teman ya mana ya setang sharenya ya nah nanti akan saya lanjutkan nanti teman-teman ya jadi salah satu kalau analisa saya ini teman-teman ya disebabkan karena motor ini panas dan capek basahnya itu gak tau kenapa karena olinya masih ada tadi teman-teman panas dan capek terus gak tau kenapa akhirnya terus terjadi patah pada setang sharenya nih teman-teman nah oke sebentar setang sharenya mana ya kelihatan gak ya wah no 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 teman-teman ini ini setang sharenya nih oke setang sharenya kelihatan sebentar ya saya cari ini ini setang sharenya nih teman-teman tuh nah ini setang sharenya patah nih teman-teman ya nah oke teman-teman jadi penyebabnya ini kalau dari analisa saya motor panas capek dan kemungkinan apa ya pemaksaan kinerja juga teman-teman ya karena baru sekali saya menemukan setang share patah kayak gini ya ini patah sampai mentok dan bloknya juga pecah dan ini sharenya masih tertinggal di dalam tuh oke teman-teman nah itulah analisa saya penyebab motor jenio ini blok sharenya pecah dan bolong selalu dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor dan sukses selalu buat semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati